Halo putih banget di kamera tapi semoga itu gak ganggu ya guys disclaimer dulu semua makeup yang ada di video ini belum BPOM ya temen-temen jadi kalo misalnya kalian ragu better gak usah dibeli tapi kalo kalian mau coba dan kulit kalian gak terlalu sensitif silahkan dicoba aku ada punya beberapa makeup dari Thailand yang lucu-lucu sebagian tuh aku udah pake bahkan sampe sekarang masih aku pake tapi sebagian lagi aku bener-bener baru beli sekarang langsung aja kita ke yang paling murah ini bener-bener murah banget guys mulai dari 3 ribuan aja aku kayak gak nyangka bisa semurah itu yang pertama aku punya magic lip balm dari Ha Sayagirl jadi warna lip balmnya itu hijau terus ada print avocado-avocadonya tapi dia kalo di swatch ke tangan kita dia bakal jadi pink terus untuk aromanya tuh aroma coklat ya temen-temen jadi kayak bener-bener coklat gitu karena namanya lip balm memang fungsinya sebagai lip balm ya jadi bukan buat lipstick gitu oke ini dia pink gitu ya jadi kalo di bibir tuh kesannya apa ya pink natural gitu tapi gak akan bisa bikin bibir gelap jadi pink karena aku tuh sebenernya bibir aku pinggirannya tuh gelap tapi dalemnya pink gitu kan jadi kalo aku pake ini tetep pinggiran bibirku tuh tetep bakal jadi gelap gitu gak tiba-tiba jadi pink gitu enggak nah jadi kalo lip balm ini dia bener-bener ngelembapin bibir gak bikin kering terus so far kalo aku pake sih gak ada masalah apa-apa jadi bibir aku gak iritasi dan gak kenapa-kenapa jadi aku cocok-cocok aja pake ini oke yang selanjutnya ada lip product lagi aku punya dua lip product dia kayak coklat gitu ini dari she loves ini tuh shade-nya ada dua sih aku beli seinget aku tuh beda shade ini satu aja ya kita buka hari ini kita buka yang ini dulu ya dia bener-bener kayak coklat gitu guys jadi bukanya tuh kayak gini oh lucu banget nah jadi ini kayak gini guys aku juga belum liat sih karena ini aku beneran baru buka ini nah packagingnya kayak gini lucu banget ya jadi dia bener-bener kayak coklat gitu terus tulisannya one chocolate she loves dia kayak hologram gitu kalo kena cahaya tuh lucu ya lucu banget terus untuk bagian dalemnya ini aku rupa deh harganya berapa kalo gak salah itu harganya kayak di bawah 20 ribu sih terus akan aku swatch disini wuuuh ini bagus banget buat ombre deh kayaknya aplikatornya kecil banget dan aku tuh suka untuk aplikatornya kayak gini karena kalo kecil itu gak beleberan gitu loh jadi aku suka warna nya kayak gini kalo di swatch ke tangan aku cantik banget ini warna ini cocok banget buat ombre bagian dalem ya kalo menurut aku terus dia kalo di swatch gak waterproof gak swatch proof untuk teksturnya dia gak matte banget jadi kayak agak velvet gitu jadi mungkin di bibir dia gak akan kering banget gitu ya jadi buat kalian yang gak terlalu suka matte mungkin cocok pake ini yang berikutnya ada lip product lagi ini dari hasaya girl lagi menurut aku dia unik gitu packagingnya karena kayak rokok gitu loh guys beteh kayak packaging rokok gitu dan dibukanya juga unik banget nih di dalamnya tuh ada 4 lipstick dan ini shadenya kayak beda-beda gitu kayaknya sih ya setau aku beda-beda dan ini harganya cuma 20 ribuan atau gak sampai 20 ribu gitu di dalamnya semua desainnya sama bagian sininya biru terus bagian sininya warna pink set story dari produk ini aku tuh beli di satu store kan terus tadinya aku tuh beli dua produk di satu store tapi yang dikirim produk ini sama satu produk yang aku gak pesen terus aku protes sama sellernya gak digubris gitu aku agak kesel sih meskipun cuma 20 ribu gitu ya tapi tetep aja kayak itu gak amanah menurut aku jadi aku gak akan rekomendasiin tokonya tapi aku bakal cariin toko yang bratingnya bagus jadi aku tuh sebenernya beli satu lipstick yang unik sih jadi lipsticknya tuh kayak bentuk airpods gitu tapi gak dikirim sama sellernya aku nanti bakal taruh disini ya gambarnya lucu banget mungkin someday aku juga bakal beli si lipstick itu di toko lain oke dalemnya seperti ini ah lucu banget untuk wanginya aku gak terlalu suka karena wanginya tuh kayak wangi banget gitu loh guys sekarang aku swatch ya satu-satu yang ini warnanya orange not my color warnanya tuh sebenernya cantik-cantik ya gak sih ini ada 4 ya 1, 2, 3, 4 warnanya tuh gak bisa masuk ke semua skin tone karena menurut aku ini tuh cocoknya buat skin tone yang terang gitu loh ini juga teksturnya agak velvet gitu ya jadi gak matte nah terus berikutnya aku ada 2 produk yang aku pake sampe hari ini dan sering banget aku pake jadi yang pertama ada set blush on blusher dari Mila Color jadi ini tuh harganya juga kayak cuman Rp20.000an deh kalo aku gak salah ya gila Rp20.000an dapet 4 shade blush dan ini tuh pigmented semua guys nih jadi kalo kalian mau tau ini tuh bener-bener sepigmented itu liat tuh liat pigmented banget kan sorry ya tuh liat sampe sekarang masih menjadi favorit aku karena aku sampe sekarang masih pake produk-produk ini murah, pigmented, dan cocok gitu aku gak alergi jadi ya thank you banget nah terus yang kedua yang aku pake sampe hari ini adalah eyeshadow yang lumayan lucu ini dari Any Lady ini bagus juga loh menurut aku packagingnya ini juga harganya kayaknya cuman Rp20.000an aja gitu kalian harus liat packagingnya tuh lucu banget guys jadi kayak ada hologramnya gitu tuh ya kayaknya lucu banget kan terus di dalamnya tuh ada 9 warna secantik-cantik itu guys yang warnanya tuh semuanya pigmented asli pigmented liat yang aku liat liat pigmented banget bosh bener-bener sangat worth it untuk dibeli gitu guys oh my god kayak harganya gak masuk akal banget murah banget dan dia itu compact ya cukup kecil jadi kalau misalnya kalian pengen bawa kemana-mana tuh gak terlalu mangkat tempat gitu ada 4 matte dan ada 4 shimmer sama ada 1 glitter nah glitternya pun bertekstur gitu loh guys jadi bener-bener ada glitternya bukan yang glitter kecil gitu tapi kayak glitter banget ya nanti bakal aku tunjukin ya di tulangnya liat-liat tuh lucu banget kan kayak shining shimmering splendid terus ini kayak nempel banget gitu nah kalau misalnya kalian suka kayak makeup art atau face painting ini bisa dipake gitu yang ada glitternya nah yang berikutnya aku beli yang unik banget jadi ini tuh kayak set makeup isinya ada 3 produk kalau aku gak salah dia bentuknya kayak cake kayak cake kecil gitu di dalamnya ada lip gloss terus ada foundation dan ada blusher tapi dia unik banget karena bentuknya bener-bener kayak cake gitu guys terus ini merknya dari kiss beauty oh merknya dari kiss beauty nah jadi ini tuh kayak keliatan tembel gara-gara ada kartonnya aja sih sebenernya 3 produk doang di dalam sini pertama ada ada foundation ini juga wanginya agak lebay ya guys karena aku pribadi tuh gak terlalu suka produk yang wanginya strong banget nah menurut aku ini tuh wanginya terlalu strong yang kedua ada lip gloss ini lip gloss ini untuk blushnya dia warnanya agak peach tua gitu ya guys untuk packagingnya lucu juga sih kayak niat gitu untuk pigmentasinya sekarang kita coba swatch pigmentasinya tapi ini lebih ke orange gitu kalau di aplikasiin ternyata dan kayaknya kalau di aku gak terlalu cocok atau akunya aja yang gak terlalu pede ya pake blush on yang terlalu orange gitu biasanya aku sukanya yang pink hah? ternyata lip glossnya itu ada pigmentnya juga guys jadi gak cuman lip gloss aja tapi dia ada warnanya coba ya kita coba tuh warnanya hampir sama kayak yang lipstick coklat yang pertama tadi yang aku buka liat warnanya kayak darah gitu ini cocok banget buat ombre sih sepertinya tapi seperti namanya dia beneran gloss gitu teksturnya tuh ringan banget mungkin ini lebih kayak lip tint gitu teksturnya gak yang glossy banget dan ketika aku hapus ini kayak masih ada gitu kecuali kalau aku hapus pake makeup remover ya mungkin dia bakal tuh masih stain gitu warnanya ini foundation oh no ini terlalu putih ternyata dia shadenya tuh kayak pink undertone gitu loh guys nah jadi dia tuh teksturnya kayak BB cream bukan kayak foundation gitu kalian tau kan jadi ringan sih sebenernya pakenya gak terlalu cocok dipake untuk kulit orang Indonesia pada umumnya tapi kalau misalnya kalian yang putih banget gitu bisa pake ini tapi kalau aku kayaknya enggak deh keputihan banget guys oke ini terakhir ini set makeup lucu banget nih ada gambar putih putihnya gitu ini ada eyeshadow dan ada tiga lip product dari produknya kiss beauty ini guys isinya ada ini lucu ya oke yang ini juga wanginya tuh agak strong aku gak tau tapi asal wanginya kayaknya dari lipstick-lipsticknya deh lipsticknya ada tiga yang pertama tuh ini dia warna pink pink muda gitu dalemnya seperti ini terus yang berikutnya ini packagingnya warna peach gambarnya kucing juga untuk produknya seperti ini tuh jadi kayak lebih tua gitu warnanya yang terakhir lipsticknya warna kuning kotaknya maksudnya tapi lipsticknya dia lebih tua warna ya kayak gini ini untuk swatch lipsticknya menurut aku again ini tuh kayaknya cuma cocok dipakai sama orang Indonesia untuk warna indie doang karena warna indie tuh aslinya kayak dia agak ke neon gitu terus yang ini warnanya orange banget orange yang tua banget gitu cocoknya kalau buat orang Indonesia cuma pake warna ini doang ini cocoknya dipakai buat skin tone yang bener-bener terang banget nah terus eyeshadow yang di dalamnya ini dia kayaknya hampir mirip sama eyeshadow yang aku punya sebelumnya silahkan kayak gini isinya kayak gini yang matte ada dua lima yang shimmer yang dua glitter oh lucu banget ini asli pigmented semua sih guys kita coba ya lihat ini lihat ini semuanya pigmented banget itu aja beberapa makeup yang aku beli dari Shopee nanti linknya semuanya bakal aku taruh di bawah kalau kalian mau beli yang gak aku suka adalah lipstick dari sini ini aku semuanya sebenernya gak suka karena wanginya dia menurut aku cukup ganggu dan warnanya tuh gak terlalu keluar jadi tuh dia harus di swatch berkali-kali baru keluar dan warnanya gak terlalu cocok sama skin tone orang Indonesia terus yang kedua yang aku gak terlalu suka itu foundationnya ini juga menurut aku wanginya terlalu strong dan lagi-lagi keputihan banget buat kulit orang Indonesia sama yang ketiga yang aku gak terlalu suka adalah yang ini sayangnya sebenernya tuh lucu ya dia kayak unik gitu packagingnya tapi ternyata dia gak terlalu cocok kalau dipake sama skin tone orang Indonesia karena warna-warannya yang terlalu agak gonjre menurut aku selain itu aku suka semuanya kecuali yang tiga yang aku sebutin yang aku gak suka tadi itu aja semoga video ini bermanfaat buat kalian kalau kalian mau beli silahkan klik aja link di bawah tapi kalau kalian khawatir gak mau beli gak apa-apa it's okay dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka jangan lupa subscribe juga kalau kalian belum subscribe jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku karena aku lebih sering update ke seharian aku disana and I'll see you guys next time bye bye selamat menikmati